Maaf ya teman-teman Tadi ada kesalahan teknis Jadi tanpa berlama-lama Kita langsung mulai aja kali ya Udah jam segini juga Benar-benar Ada sesuatu Oh iya Ada apa nih Lu mau ngasih tau apa nih Apa nih Kita ada pantun dulu ya Teman-teman Nanti kayak salutin aja Gak apa-apa Biar mungkin rame nih Terus juga biar semangatnya tuh Naik gitu buat belajar nantinya Oke Gak dulu ya Kila ya Oke jalan-jalan Kawas terlihat Diajak boleh main gape Yuk kita belajar elektrokinia Barang Akila dan Ale Iya Aku menurut orang-orang yang ga bisa Tantun Ini udah usaha terbaik Kita Oke Jadi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore ya teman-teman semua Jadi pada kesempatan kali ini Aku sama Akila bakal ngejelasin Tentang elektrokinia Mudah-mudahan ini teman-teman udah pada Familiar lah ya Sama materinya Karena kan udah di semester 2 kan sekarang Terus mungkin udah selesai lah Materi-materi di SMA Nah Jadi disini kita nge-requip aja ya Sama kita bentuknya open discussion Kalau misalnya ada yang Kita ada salah-salah Atau ada yang mau ditanyain Mungkin masih kurang ngerti Langsung aja tanya Oke Terus Kita mulai nih Elektrokinia Elektro kan listrik ya Sementara kimia itu Ya reaksi kimia Jadi ini adalah Bab yang bakal ngepelajari Ini hubungan antara listrik sama kimia Dimana listrik itu bisa Menghasilkan reaksi kimia Dan reaksi kimia juga bisa Menghasilkan ke listrik Jadi ada 2 poin materi kita Yang pertama itu yang dari Kimia ke listrik Yang kedua dari listrik ke kimia Nah yang pertama itu Materinya adalah Sel volta Yang bakal aku jelasin Nah kalau sel volta itu Dari kimia menjadi listrik Tapi caranya gimana sih Jadi kita lihat dulu ya Contohnya Next slide Oke Jadi kalau misalnya Di materi ini Kita bakal ngepakai Reaksi redox Dimana mungkin Kalian udah pada tau Reaksi redox itu Adalah Gabungan dari 2 reaksi Dimana ada reaksi reduksi Sama ada reaksi oksidasi Kalau reduksi Itu dia menerima elektron Atau bisa juga Karena adanya Penurunan Penurunan bilangan oksidasi Terus kalau misalnya Reaksi oksidasi Itu dia kehilangan elektron Sementara Bilangan oksidasinya naik Sekarang Buat Ngejelasin ini Coba deh Bayangin ada sebuah sistem Terus ini ada Senyawa A Sama senyawa B Senyawa A ini Dia Terjadi reaksi oksidasi Dimana dia Kehilangan elektron Berarti oke Keluar dong elektronnya Serap gitu Terus Disini Senyawa B ini Mengalami Reduksi Dimana dia menerima elektron Jadi elektron dari yang si A Itu pindah ke B Diikat gitu Sama si B Karena si elektronnya ini Pindah nih Dari suatu titik Ke suatu titik yang lain itu Muncullah Arus listrik Karena Listrik itu Sejatinya adalah Perpindahan Dari elektron Jadi gara-gara adanya reaksi Oksidasi sama Reduksi Yang menyebabkan reaksi Redox Itu muncullah listrik Itu yang terjadi Di Sel volta Oke next Nah sekarang Ini kita lihat ya Mungkin ini udah Biasa nih Ngeliat Sel volta Antara Zn Sama Cu Di sisi kiri Di sisi anode Ini ada Elektrode Zn Atau seng Terus dimasukin Kedalam elektrolit Zn SO4 Biasa ya Kalau misalnya Sebuah larutan Dan dia itu ionik Dia bakal berubah Menjadi ion-ion Jadi Zn2 plus Sama SO4 2 min Nah Terus Di bagian sisi katoda Itu aku masukin lah Elektrode tembaga Atau Cu Di dalamnya Ada elektrolit Cu2 plus Sama SO4 2 min Di sini Di bagian sisi anode Itu terjadi Oksidasi Anode Terjadi oksidasi Tadi masih pada ingat gak Kalau misalnya Oksidasi itu Dia melepas elektron Atau Menerima elektron Boleh jawab di chat Boleh di Boleh admit ya Kalau oksidasi itu Menerima atau Melepas elektron Melepas kak Oke Dia melepas elektron ya Berarti Si Zn ini Melepas elektron Menjadi Zn Melepas elektron Menjadi Zn2 plus Ditambah 2 elektron Terus nih Kalau yang Zn ini Dia tetap nih Di elektrolitnya Jadi disini Nambah nih Zn2 plus Zn2 plus Sementara Elektronnya itu Mengalir Lewat konduktornya Ngelewatin Voltmeter Terus lanjut lagi nih Sampai ke Katoda Dia nyampe ke Cu ini Tembaga Oke Awalnya Si tembaga Logam tembaga ini tuh Stabil aja nih Yang jumlah proton Sama jumlah elektronnya tuh Stabil Tapi tiba-tiba Dapet elektron tambahan Jadinya lebih negatif kan Nah Karena dia dimasukin Kedalam elektrolit Yang dia itu ada Positif sama negatif Si Cu2 plus Cu2 plus ini tuh Nempel sama elektronnya Aku mau nempel Ikatan sama elektron Jadinya terjadilah Reaksi reduksi Dimana Cu2 plus Berikatan dua elektron Menjadi Cu Karena Cu ini kan Bentuknya logam ya Bentuknya padatan solid Makanya nih Disini digambarin Si tembaganya ini Nambah nih Kayak Wah Makin gede Gitu lama-lama Sementara Di yang bagian anoda Dia makin terkikis Gara-gara Pada berubah jadi ion Sementara Kalau misalnya di katoda Dia pada berubah menjadi solid Berarti disini Cu2 plusnya tuh Berkurang Lama-lama Di bagian sisi anoda Ini dia kebanyakan Ion-ion positif Dari Zn2 plus kan Lama-lama jadi positif Sementara Di bagian Atodanya ini Dia kebanyakan Negatif nih Dari yang si SO42 min Karena ada perbedaan ini Dibutuhin lah Si jembatan garam Jembatan garam ini Selain fungsinya pertama Itu emang bikin Rangkaiannya jadi tertutup Yang kedua Itu biar bisa Menetralkan Muatan antara Anoda sama katoda Jadi tuh di jembatan garam Dia bakal ada Garam Macem-macem sih Bisa KNO3 Bisa KCL Bisa KI Nih aku contohnya KI dulu ya KI itu terdiri Di ion K plus Sama I minus kan Nah Karena tadi yang di sisi Anoda kebanyakan positif Si ion I minus Itu bakal ke kiri Bakal ke katoda Sementara Yang si ion K plus ini Bakal ke arah katoda Karena dia kebanyakan SO42 min Akhirnya itu bakal Nama-lama tuh Dia bakal letra lagi Terus bakal ada nih Reaksi reduksi lagi Elektronnya bakal lanjut lagi Kesini Terus nanti bakal Ada Apa Perpindahan Perpindahan ion-ion Dari jembatan garam Pokoknya tuh Siklusnya terus Kayak gitu Sampai dia udah gak bisa lagi nih Buat Ter reduksi Ter Jadinya reaksi redox Nah itu kurang lebih tuh Adalah hal yang terjadi Di self-volta Next Oke Bentar aku bersihin dulu Gambar Nah Sekarang ini ada bentuk umum Dari si Self-volta ya Jadi kan tadi ada dua nih Ada anoda Sama ada katoda Kalau misalnya anoda Itu tandanya minus Kalau katoda Itu tandanya positif Ini aku biasanya ada singkatannya Itu kayak gini K P A N G Jadi kapan gitu Kapan G Kalau K Itu katoda P positif A anoda N negatif G nya galvani Nama lain dari self-volta Itu kan galvani ya Jadi kalau misalnya Di self-volta Atau sel galvani Itu katodanya itu Tandanya positif Sementara anodanya itu Tandanya negatif Nah terus Di sini Di anoda Tadi kan udah dilihat ya Kalau misalnya di anoda itu Ada reaksi Oksidasi Dari ZN Dari ZN berubah menjadi ZN2 plus Dan Dia melepaskan Dua elektron Sementara di katodanya Tadi elektron yang dari Si ZN ini Kedapatan nih Di sisi katoda Terus Cu2 plus nya berikatan Dengan elektron tersebut Membentuk Cu Terjadilah perubahan Reaksi seperti yang di sini Terus Buat biar gampang Buat lebih simpel lah ya Menggambarkan Self-volta ini Dibuat lah Nompasi sel Atau diagram Self-volta Bentuknya itu Kayak gini Umumnya Jadi anoda dulu Baru katoda Ini kayak Menggambarkan Elektronnya tuh Elektronnya bergerak Dari sisi anoda Ke bagian katodanya Terus Ini kita lihat nih Awalnya dari ZN Terus berubah menjadi ZN2 plus kan Kalau di sisi anoda ZN ZN2 plus Terus dia dipisahin Sama satu garis Satu garis di sini Itu menggambarkan Bahwa terjadi Perubahan fase Awalnya kan ZN itu solid Terus Pas di ZN2 plus Itu dia jadi ion Atau Jadi Akuos ya Larutan akuos Nah dia berubah fase Terus disini juga Di bagian sisi katoda Juga ada perubahan fase Dari ion menjadi solid Cu2 plus Menjadi Cu Sementara itu Kalau dua Garis dua yang disini Itu dia nunjukin Bahwa Dipisahin Sama jembatan garam Nah Ini tuh yang umum ya Yang kayak Kalau misalnya Si elektrodanya itu Logamnya itu Emang bereaksi Tapi Ada beberapa elektrode Yang dia itu Sifatnya inert Atau dia gak bakal Bereaksi nih Itu ada Elektrode PT C sama AU PT itu platina C itu karbon AU itu Emas atau gold Nah itu Kalau misalnya kayak gitu Ada di penjelasan slide selanjutnya Kalau misalnya disini Itu saat Elektrodanya inert Yang bakal bereaksi Adalah ion pada elektrolitnya Jadi kan tadi Ini ada nih sistemnya Kayak gini kan Terus disini ada elektrodanya Terus disini ada elektrolit kan Nah Kalau tadi kan sebetulnya Dia CU Terus disini CU2 CU SO4 gitu ya Sebetulnya Di elektrolitnya tuh Gak harus ada Ion yang sama gitu ya Gak harus Ini CU Berarti disini harus CU Itu gak harus Bisa juga Dia itu Disininya PT Terus disininya itu Elektrolitnya Gak pake PT Juga gak apa-apa Nih Ini ada contoh soalnya nih Jadi misalnya Ada anuda PT Dimasukin Kedalam Elektrolit H2SO4 Ini ya Tapi gambarnya jelek Maaf ya Sini ada H2SO4 Terus disini Itu ada PT juga Di bagian bawahnya Atau elektrolitnya Itu ada CE NO3 4 Terus disambungin ya Nah Disini kan dia Katanya dikasih tauin nih Kalau dia itu sebagai anuda Oke Berarti dia mengalami Oksidasi kan Karena dia mengalami oksidasi Si H2 nya ini nih Terjadilah oksidasi menjadi 2H plus Terus dia melepaskan 2 elektron Sementara itu Di kathodenya ini Yang bereaksi tuh Kayak yang tadi Dibilangkan itu Yang bereaksi adalah Si elektrolitnya Jadi si CE ini Bakal kereduksi Menjadi CE 3 plus Karena dia itu Di kathode Dia reduksi Terus nanti Resultannya bakal Kayak gini Oke kalau Buat penentuan Resultan Reaksinya itu Kurang lebih sama aja Tinggal ditambahin Yang agak beda nih Itu Di notas Pisel Kalau yang tadi kan Gimana Tadi kan langsung Anuda Terus ada jembatan Garam Terus kathode Kalau disini Ada penambahan Kita harus Nasi tahu ini Elektrode inert Yang kita pakai Itu apa Tetap harus ditulis Walaupun dia sendiri Gak bereaksi Jadi kalau misalnya Ternyata disini AU Yaudah Nanti tambahin Penjelasan Kalau dia itu Bereaksi dengan AU Sampai sini Ada yang Bingung Oke Aku anggap Udah jelas dulu ya Nanti kalau misalnya Ada yang masih bimu Bisa tanya lagi aja Oke Next Nah Tadi kan kita udah tahu nih Oh ini Di Di anoda Itu ada Reaksi Dioksidasi Di katoda Ada reaksi reduksi Dan segala macemnya Tapi gimana Cara taunya Siapa yang bakal teroksidasi Siapa yang bakal Kereduksi Nah itu Kita bakal pakai Deret volta Jadi ini Adalah ya Orang-orang Zaman dulu Aku gak tahu Siapa yang bikin Deret volta Dia itu Ngurutin Kenapa Kalau elektrodanya inert Bisa hantarin listrik Sebetulnya bisa Tapi kayak Si elektrodanya sendiri Dia bukan yang bereaksi Dia bukan yang Terjadi Dia bukan yang Mengalami reaksi Redoksnya Eh Maaf-maaf belum Oke Nah Di deret volta itu Dia Ngurutin Logam-logam Berdasarkan Kemampuannya dia Buat Kereduksi Jadi dia Apa ya Kalau misalnya E0-nya besar Artinya Aduh aku gampang banget nih Kereduksi Aku gampang banget Berikatan dengan elektron Nah disini Itu Semakin besar Atau semakin positif E0-nya Itu dia makin mudah Reduksi Dan dia adalah Oksidator yang lebih kuat Sementara itu Kalau misalnya E0-nya itu Minas Atau kayak Lebih kecil Artinya Dia itu Adalah Oksidator Dia mudah Terjadi oksidasi Dan dia Adalah reduktor Yang baik Jangan sampai Kebalik ya Antara reduksi Ini salah Ini reduksi Maaf Antara dia Mengalami reduksi Sama dia Sebagai reduktor Terus Potensial reduksi Standar ini itu Diitungnya Dalam kondisi Standar Dimana Suhunya itu adalah 25 derajat Celsius Dan konsentrasi Ionnya itu Satu molar Selain itu Kalau misalnya Dia bentuknya gas Nanti Berarti Pressure-nya itu Harus Satu ATM Oke Nah Kalau misalnya Beda dari itu Kalau misalnya Ionnya Nggak satu M Nanti itu Bakal ada Caranya lagi Buat menghitungnya Semakin besar E0 Atau potensial Reduksi standarnya Dia akan semakin mudah Untuk mengalami reduksi Sesuai sama namanya Ya Sekarang aku mau coba Tes dulu deh Kalau misalnya Tadi Zn sama Cu itu Kan Zn di sini ya Sementara Cu di sini Si Cu Itu E0-nya lebih besar Atau lebih kanan gitu lah Kalau misalnya Dia lebih kanan Artinya Dia lebih mudah reduksi Berarti Si Zn-nya bakal ngalah Dan oke Aku bakal oksidasi aja Jadi Kalau misalnya Apa ya Ingatinnya karet Katoda reduksi Di katoda Terjadi reduksi Dan semakin kanan Di direct volta Dia bakal mengalami reduksi Karet-karet Pokoknya Karet itu kayak kuncinya gitu Kalau misalnya Menurut aku Oke Ini aku coba ya Kalian unmute aja Buat ngejawabnya Kalau misalnya N A Sama C D Yang mana yang bakal reduksi Yang mana yang bakal Oksidasi N A Sama C D Yang reduksi Oke CD yang reduksi N A Yang oksidasi Sekarang Kalau misalnya M N Sama S N Yang mana yang reduktor Yang lebih kuat Yang mana yang Dia lebih kuat Sebagai reduktor Jadi apa M N Sama S N Siapa yang reduktor Lebih kuat Ya Si M N Yang reduktor Karena dia itu Bakal lebih mudah Buat terjadi Oksidasi Tadi aku nyebutnya M N ya Bukan M N Sama S N Bukan Z N Ya gak apa-apa Ada yang nanya Kak Direct volta Harus dihafal gak Kak Enaknya sih Diafal sih Biar kayak Lebih gampang juga Buat ngerjainnya Kalau gak salah tuh Di internet tuh Kayak banyak Jembatan garamnya gitu Kalau dulu Gue gak kalahinnya Ini kayak Lihat Kalau Bapak Camat Nanti meninggal Almarhumnya Minta air Zanda Cari Mengganti Cadangan Cowoknya Cowok Niken Senang Kebagian harta Terus aku kayak SBBI Apa Aku lupa SBBI Apa Tapi kayak Bagian akhirnya tuh Aku buat-buat Cuma harganya Agak pricey Aude Kalau gak pada 10-25 Celsius Ngetungnya gimana Nanti aku Aku jelasin kok Tapi umumnya tuh Biasanya Kalau buat Kalian Dikasih Dikasih taunya tuh Sudah langsung Dalam keadaan Standar Jadi yaudah Cuma tinggal Ngitung E0-nya aja Atau cuma Ngitung Potensial Reduksi Standarnya Untuk soal-soal SBBI Biasanya harus Dihapal Sebenarnya Kalau untuk Dihapal Atau enggak Sebenarnya Sebenarnya Aku sih Sangat menyerahkan Untuk hafal Cuma Kalau emang Enggak hafal Biasanya tuh Disoal Dikasih informasi Ada E0-E0 Selnya Dari E0-nya E0-nya itu Kita tuh bisa tuh Bikin jembatan Garamnya Pokoknya Keep in mind Semakin besar E0-nya itu Berarti dia Positinya semakin Kanan Semakin negatif Berarti semakin kiri Jadi kita bisa Ngurutin sendiri Gitu Ya Umumnya tuh Bakal dikasih tau Kayak Misalnya Dikasih taunya Ada Apa-apa ya Ada Zat apa-apa-apa Terus mereka tuh Bakal ngasih tau E0-nya berapa Tapi Biar lebih Gampang juga sih ya Buat kita Kayak Biar lebih cepet tau nih Mana yang Bakal Bereaksi spontan Mana yang Enggak spontan Itu lebih enaknya sih Diafal Sebetulnya Buat jembatan keledainya Banyak kalian bisa Nyari di google Atau mungkin Dari les Bakal dikasih tau juga Tapi ada juga sih Yang ngafalin Kayak yaudah Baca aja L-I-K-B-A-C-A-N-A Soalnya temen aku tuh Ada yang Apal kayak gitu Dia malah pake jembatan keledainya Itu gak bisa Betulan dibaca gitu Lo lagi nulisin Itunya jembatan keledainya Gue cariin aja Gue dulu juga pake yang Di internet gitu Oke Bisa juga Share-share Terus sama temen-temennya Mungkin ada yang udah Tahu jembatan keledainya Punyanya dia Oke Sekarang aku next dulu ya Temen-temen Bisa di next Ke yang latihan soal Oke Ini sekarang Kita contoh soal ya Nih disini Logam A dapat Mendesak logam B Dari larutannya Logam C Dapat mendesak Logam B Dari larutannya Logam C Tidak dapat Mendesak logam A Dari larutannya Urutan potensial reduksi Dari besar ke kecil Nih kira-kira Ada gak nih Yang udah ada Ide gitu Kayak Hmm ini harus Ngapain ya Gitu Atau kayak gimana Atau betul-betul Baru pertama Ngeliat tipe soal Yang kayak gini Atau masih bingung Mendesak Mendesak itu gimana Oke Jadi tuh Misalnya Ini ada A Sama ada B Tapi kan ini Dibilang ya B dari Larutannya Jadi Si B itu Dalam bentuk Larutan Berarti dia Berikatan Dengan senyawa lain Misalnya BSO4 Eh BSO4 Contohnya Berarti Si B ini Dia lagi berikatan nih Terus Karena adanya Si logam A Dia mendesak Si B buat Eh keluar Gak usah berikatan lagi Gitu Tidak baik berikatan Akhirnya Yaudah nih Si B bakal jadi logam lagi Terus nanti Akhirnya si A yang Berikatan Sama si SO4 Itu maksudnya Mendesak Kayak gitu Karena Bagaian Mendesak itu Maksudnya Gimana Jadinya Oh iya iya Belkis itu Kita ngeurutin Logamnya Sesuai dari Urutan potensial Reduksi Dari yang besar Ke ke kecil Jadi kayak orang ketiga Iya sih Iya Emang kayak Yaudah Berarti dia Mendesak buat Aku yang mau jadi Berikatan sama dia CBA Oke Coba Belkis Oke oke Udah banyak Tubakan ya CBA ACB ACB Ingat ya BTE Urutan potensial Reduksi Dari besar Ke kecil Oke Oke Pada jawabnya Banyak yang ACB ya Ntar aku coba deh Andi coba Jelasin deh Kamu bisa Kamu bisa on mic Yang kekuatan Yang kekuatan Logam B dari larutannya Plus 2 Berarti si A ini Yang awalnya Yang awalnya 0 jadi plus 2 Si A ini mengalami Oksidasi Sementara Si logam B ini Mengalami reduksi Reduksi Nah Kalau misalnya Tadi Ini kan Deret volta ya Deret Volta E nya E0 Gede Berarti A itu Dia lebih mudah Oksidasi Sementara B itu Lebih mudah Reduksi Berarti kayak gini Tanpa posisinya A B Sampai sini Connect Terus logam C Dapat mendesak Logam B Oke Berarti kita tahu juga nih Ini sama ya Kayak yang si A Berarti C itu Ada di kirinya B Kalau dia Deret volta Terus Karena si C Gak bisa mendesak Logam A Artinya Si C itu Ada di tengah-tengah Ada di kanannya Si A Jadi ACB gini Bentuknya Oke Berarti ini Udah pada Ada ide lah ya Yang ngejawab ACB Tapi nih Masalahnya Teman-teman Yang diminta itu Urutan potensial Reduksi dari Besar ke kecil Kan ini Deret volta itu Potensial reduksi Yang paling Besarnya itu kan Di kanan ya Berarti Harusnya itu Urutannya B C A Jawabannya Itu D Oke Ada yang Bingung Atau kayak Kenapa jadi BCA Kenapa gak ACB Kalau misalnya Kalau misalnya udah jelas Bisa bilang aja Kalau misalnya masih Bingung Bisa bilang aja Ulang C sama A Oke Yang ini ya Logam C Tidak dapat mendesak Logam A Dari larutannya Tadi itu Gini ya C Misalnya C-nya itu Berdiri sendiri kan Karena dia Logam C Terus Gak bisa mendesak A Berarti ASO4 gitu ya Dimana A-nya itu Plus 2 Disini Itu 0 Terus Waktu ada Ada si logam C Si ASO4 Gak tiba-tiba Jadi logam Dia yaudah tetap gitu aja Artinya C ini Adalah Dia gak bakal bisa Oksidasi ya Sama si A Berarti dia Itu yaudah Dia lebih mudah reduksi Dibandingkan Dia lebih mudah oksidasi Kalau dibandingin sama A Jadi Si C ini Lebih mudah reduksi Dibandingin A Karena Deret volta itu Makin ke kanan Makin reduksi Berarti Si C Lebih dulu Daripada si A Kalau misalnya Dalam deret volta Yang mendesak itu Yang reduktor Ya Yang mendesak itu reduktor Karena dia sendiri Mengalami oksidasi Pokoknya ingat aja Kalau logam Logam itu tuh dia Kalau misalnya Berikatan sama yang lain Dia bakal Biloksnya tuh Bakal positif Gitu Oke Mungkin udah lebih jelas ya Sekarang Oke Bisa next Nah Tadi yang udah Kita udah ngomongin nih Tentang deret volta Gitu Terus Dia kan punya Potensial reduksi Yang beda-beda ya Jadi Semakin Spontan reaksi Atau semakin Positif Si E0 reaksinya Maka semakin besar Volta Dalam keadaan standar Ingat ya Kalau standar itu Satu ATM Dan Atau Satu molar Dengan kondisinya itu 25 derajat Celcius Kalau misalnya Dalam keadaan standar E0 dari reaksi Itu sama dengan E0 reduksi Dikurangin E0 oksidasi Jadi misalnya Cu Itu Berapa ya Aku lupa sih Misalnya 0,5 gitu Ini aku Angkanya ngasal ya Jangan diikutin Terus misalnya Zn Tadi Min 0,76 Kalau nggak salah 76 Ini 34 Aku ingat Aku ingat Wow Bentar Cu Itu potensial reduksinya 0,34 Nah disini Yang terjadi reduksi Kan si Cu Berarti disini 0,34 Terus Yang disini Yang mengalami Oksidasi Adalah si Zn Berarti Kita masukin lah Si E0 dari si Zn Min 0,76 Artinya Nanti bakal 0,34 Ditambah 0,76 Nanti hasilnya 1,1 Vol Itu adalah Tegangan Yang dihasilkan Dari Self-volta Antara Cu Sama Zn Udah deh Kalau itu kayak gitu aja Sebetulnya Ngitung biasa aja Kalau E0 reaksinya Negatif Tetap reduksi Kalau E0 reduksinya Negatif Itu artinya Dia Reaksinya Nggak spontan Jadi dia nggak bisa Tiba-tiba Terjadi aja Kayak yang tadi Yang si logam C Itu nggak bisa Mendesak logam A Itu artinya dia Nggak bakal terjadi Reaksi spontan Dia nggak bakal Bisa jalan lah Kalau dalam Konteks self-volta Gitu Nanti bakal butuh Energi dari luar Nanti bakal dijelasin Sama Akilah Karena itu Hubungannya Sama elektrolisis Oke Ini sekarang kita Masuk yang Bahasan yang Udah ditanya ya Tadi ya Gimana kalau misalnya Nggak dalam keadaan standar Bisa next Jadi kalau misalnya Dalam keadaan standar Kita bakal pakai Ada yang namanya Persamaan Nerns Sebetulnya Kalau di UTBK Itu jarang sih Aku kayaknya Nggak pernah lihat sih Kalau misalnya Pakai persamaan Nerns Tapi biar ini Lebih familiar aja Sama kalau misalnya Ternyata emang ada Ya udah Udah tahu gitu Mau ngapain Disimak Oke Paling Iya ya Palingan adanya Disimak Persamaan Nerns itu Jadi E-nya Tuh kayak tegangan Yang dihasilkan itu Adalah E0 sel Dikulangin R dikali T Dikali LEN QC Dibagi N dikali 96.500 Jadi itu Kalau E0 sel Di sini Itu yang tadi ya Yang pakai Kondisi standar Sementara Nanti itu bakal ada Perubahan nih Karena adanya Karena dia bukan Di keadaan standar Bakal ada perubahan Jadi voltase yang Dihasilkan itu Nggak sesuai teorinya Atau nggak sesuai Standarnya Nah pengurangan itu Nilainya itu Segini RT LEN Q Blah 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 R-nya adalah Tetapan gas mutlak ya 0,082 ATM Liter per Mol Kelvin T-nya itu Suhu Tapi dalam Satuannya Kelvin LEN Q Itu tuh Kosian Kalian masih ingat nggak Materi kesetimbangan Yang KC Gitu KC KP Masih ingat nggak Oke Nah Kalau KC itu Itu kan dia Saat keadaannya Setimbang ya Tapi kalau misalnya QC Itu Dia dengan Konsentrasi mula-mula Jadi rumusnya itu Adalah Konsentrasi produk Pangkat koefisien Dibagi Konsentrasi Reaktan Pangkat koefisien Pangkat koefisiennya Sendiri ya Terus Yang dimasukin Adalah Gas Atau Aquos aja Ini Sebetulnya Materinya Sepimbangan sih Emang Nyinggung-nyinggung Materinya Nanti dibagi Sama N Itu banyak Elektron yang terlibat Dalam reaksi Dan dikaliin Sama Konsentras 96.500 Ini rumusnya Terus nih Ini kalau misalnya Misalnya Ternyata terjadinya Itu di 25 derajat Itu nanti Bakal Berubah Jadi kayak gini Rumusnya Sebetulnya Ini tuh Turunan aja sih Turunan rumus biasa Pakai hitungan Kan ini sama ya R-nya aku masukin nih 0,082 Terus dikali Sama suhu Kan 25 derajat Dalam Kelvin 298 Kelvin Dibagi Sama N N-nya tetap N Dikali 96.500 Dikali LEN Q LEN itu Adalah E Log Q C Sebetulnya Terus ini bakal bisa diubah Menjadi Log Q Per Log E Nah disini Kita tulis aja Log Q Aduh Q Per Log E Log E ini tuh Dia angka ya E itu bilangan Euler Jadi dia punya nilai Terus tuh nanti Kalau misalnya dihitung 0,08 Kali 298 Dibagi 96.500 Dibagi Log E Itu soalnya tuh bakal 0,0592 Bentuknya tuh jadi kayak gini Saat 25 derajat Tapi kalau ternyata Bukan di 25 derajat Yaudah kita pakai Persamaan NERN yang di awal Itu aja sih sebenarnya Sama nanti Yang agak beda dikit Itu ada di Notasi cell ya Notasi cell gini Konsentrasinya tuh berapa Ini bakal ada di soal Kalau misalnya emang Bukan di kondisi standar Pasti bakal dikasih tau Itu kalau dari Deret Volta Kalau misalnya sekarang Masih belum Belum nyantung Sebetulnya wajar aja sih Karena persamaan NERN Emang Aku juga taunya tuh Agak di akhir-akhir gitu sih Di akhir-akhir persiapan UPBK gitu Tapi yaudah Gak apa-apa Biar kalian bisa Familiarin sekarang Oke So far Masih bisa diproses Bisa lanjut Nah sekarang Itu udah tinggal Ke Ini ya Korosi Jadi Ini emang Berhubungan banget Sama reaksi redbox ya Jadi korosi itu Biasanya kalian Dengan Apa ya Kalian kenalnya tuh Sama kata karat Jadi korosi itu Sama aja kayak karat Itu saat Sebuah logam Teroksidasi Dan ini tuh karena Ketemu sama oksigen Ataupun ketemu sama air Kita kan Gak mau ya Kayak Peralatan kita Tiba-tiba karatan Karena jadi Kualitasnya jadi berkurang Terus jadi Gak bisa dipakai Atau segala macemnya Makanya Digunakanlah Berbagai macam Metode Buat Ngilangin Korosi Atau kayak Menghindari korosi lah ya Itu bisa Menggunakan Pelindungan katodik Jadi perlindungan katodik Ini Maka banget Konsep Self-valta Terutama Direct-valta nya ya Dimana Caranya itu Dia melapisi Suatu logam Dengan logam lain Yang lebih mudah Teroksidasi Jadi misalnya Ini aku ada Logam FE Paku besi gitu Terus Aku Lilitin Sama Apa ya Yang jelas lah ya Yang Aku kasihin Litium gitu Terus Dia terkena Oksigen sama air Tadi kan Litium itu Ada di sisi kiri Direct volta ya Berarti Dia lebih mudah Kooksidasi Dibandingin FE Artinya Nanti tuh Yang bakal karatan Si LI nya Tapi Si FE nya aman Dia gak bakal Kena karat Nah itu yang dimaksudin Dengan perlindungan katodik Jadi kayak Menggunakan konsep Direct volta Dia tidak karatan deh Ada juga Metode-metode lain Itu dengan Kalau metode-metode lain ini Itu lebih ke Ngurangin Kemungkinan Dia guna Oksigen atau air Secara langsung Itu bisa pakai Dicat Bisa Dikasihin minyak Bisa dikasihin Seng Atau kayak dilapisin Dengan barang-barang lain Ini aku Udah Kulis Mungkin kalian bisa Catat aja Karena kadang-kadang Suka keluar sih Kalau di Tatihan soal Nah tapi Ada juga Beberapa faktor Yang bakal Ngemudahin Sesuatu Buat terjadi korosi Itu tentunya Yang tadi ya Kontak dengan O2 Atau oksigen dengan air Terus juga bisa Karena Kontak langsung Dengan larutan elektrolit Terus juga Kalau misalnya Kondisinya pH-nya rendah Atau asam Dia bakal Dimudah buat Karatan Bisa juga Karena suhu tinggi Nah terus Ini ada faktor lain ya Air mendidih Atau air yang Udah Ya air yang Udah dididihin Gitu lah ya Tapi ini biasanya Bakal lebih lama Dibandingin dengan air biasa Ini buat perbandingan aja Jadi kalau misalnya Ada soal yang disuruh ngulutin Air mendidih itu pasti Lebih lama Atau lebih sulit Buat kena korosi Dibandingin air yang Gak dididihin Sama yang terakhir itu Kalau kita mau Deket-deketin sama korosi nih Kita mau biar cepet-cepet korosinya Berarti kita harus Jauhin dari Senyawa-senyawa Higroskopis Karena senyawa Higroskopis ini Bisa buat Nyerap air Dari lingkungannya Kalau kita mau Karatan Berarti kita harus Kena air kan Berarti gak boleh nih Yang si higroskopis Karena nanti Ngurang-ngurangin air Yang kena Gitu Udah itu Kalau misalnya korosi Gitu aja deh Gak ada yang Terlalu ribet sih Karena lebih Mungkin lebih kehafalan ya Oke Bisa lanjut Oke Kita latihan nih ya guys Suatu sel volta dirangkai Dengan menggunakan Setengah sel SN SN2 plus Dan ZN ZN2 plus Pengukuran menunjukkan Bahwa ZN Adalah kutub negatif Pernyataan yang salah Adalah Coba Coba dipikirin Bareng-bareng Terus Ini ya Kalau misalnya Kalian ada Ide nih Ini kira-kira Jawaban yang mana Bisa langsung Dijawab aja Diket Aku kasihin waktu Berapa ya Dua menit kali Atau satu menit deh Aku tunggu sampai 17.07 Siapa tau Ada yang Langsung tau nih Harus ngapain Sampai jumpa Oke Ini aku jelasin ya Nanti aku bakal Tanya-tanya Jadi langsung jawab aja Suatu sel volta dirangkai Dengan menggunakan Setengah sel SN Dan ZN Jadi Ada SN Ini SN Duh Ulang-ulang Ceratannya jelek Ceratannya jelek Di bawah deh Ini ada SN Sama disini Ada ZN SN ZN Pernyataan Yang salah Kalau misalnya ZN adalah Kutub negatif Adalah Oke Ini udah ada nih Udah ada clue-nya ya Kalau misalnya ZN adalah negatif Berarti tentunya ZN itu Adalah anode Dari hafalan yang tadi Yang kapan Berarti Si ZN Adalah anode Sementara Si SN Adalah Katode Oke Pada jawabnya D ya Oke Kita Aku tanya nanti ya Berarti nih Yang A Pada ZN Terjadi reaksi Oksidasi Bener lah ya Karena kan Katode Reduksi Berarti ya Karet Katode Reduksi Berarti Anode Oksidasi Berarti nih Yang A Udah jelas Bener nih Terus Yang B Berat elektroda ZN Berkurang Setelah beberapa saat Oke Elektroda ZN Berkurang Setelah beberapa saat Kalau misalnya Berkurang Berarti Dia ada yang Jadi ion Berarti Apakah Bener Dia kayak gini ZN ZN2 Plus Tambah 2 elektron Bener ya Karena kan dia Terjadi Oksidasi nih Dari Biloxen Nol Menjadi Plus 2 Berarti Oke Ini bener Yang C Arus Listrik Mengalir Dari ZN Ke SN Oke Kalau ini Aku butuh Bantuan nih Ratih Bisa tolong Jelasin Kenapa Kamu jawabnya D Bukan C Saya Aku bingung nih Kok C Bener ya Boleh Ratih Kalau enggak Adi Suwarno Soalnya Itu Kak Tadi kan Di adanya Contoh Sebelumnya Gambar Cellvolt Nah itu Elektronnya Atau Arus Listrik Berpindah Dari Anoda Kekatoda Dari Anoda Kekatoda Elektronnya Oke Mengalir Dari ZN Ke SN ZN Ke SN Tapi Ini Ada Masalah nih Teman-teman Karena Kata kuncinya Adalah Arus Listrik Sementara Yang tadi Itu Yang mengalir Dari Anoda Kekatoda Adalah Elektron Jadi Permasalahan Paling Besar Adalah Ini Mungkin Yang Kayak Kalian Gak Teliti Aja Arus Listrik Itu Berlawanan Arah Sama Pergerakan Elektron Jadi Kalau Misalnya Arus Kalau Misalnya Si Elektronnya Itu Dari ZN Ke SN Itu Udah Benar Tapi Kalau Misalnya Ditanyangnya Arus Listrik Itu Yang Benar Adalah Dari SN Ke ZN Jadi Itu Ingat Aja Arus Listrik Itu Berlawanan Sama Arah Elektron Karena Ini Nanti Bakal Ada Juga Di Fisika Sebetulnya Itu Kenapa Berlawanannya Itu Hubungannya Sama Sejarah Aja Sebetulnya Gara-gara Udah Tahu Kalau Misalnya Aku Lupa Sejarahnya Gimana Tapi Intinya Itu Berbeda Gara-gara Permasalahan Di Sejarah Aja Kayak Oh Baru Ketauan Kalau Kayak Gini Sebenarnya Jadi Yang Salah Adalah Si C Karena Harusnya Ini Bukan Arus Listrik Tapi Perpindahan Elektron Harusnya Elektron Itu Dari ZN Ke SN Bukan Arus Listrik Yang Dari ZN Ke SN Sementara Kalau Ion Mengalir Dari Jembatan Garam Dari Setelah Sel SN Ke Setelah Sel ZN Coba Aduh Gak Ion Mengalir Ini Mungkin Lebih Tepatnya Harusnya Disesifikasi Ini Ion Ion Positif Atau Ion Negatif Jadi Buat Yang D Ini Aku Buletin Aja Ini Mungkin Ada Salah Tapi Yang Pasti Banget Salah Adalah Opsi C Karena Sebutnya Terus Perpindahan Elektron Next Ke Soal Kedua Oke Disini Ada Data Potensial Reduksi Dalam Keadaannya Standar Terus Ditanya Pasangan Reaksi Yang Berjalan Spontan Adalah Titik Titik Ini Aku Bahas Langsung Aja Karena Ini Lebih Simpel Pasangan Yang Berjalan Spontan Kalau Misalnya Berjalan Spontan Berarti Dia E0 Dari Reaksinya Harus Positif Jadi Yang Reduksi Itu Harus Lebih Besar Daripada Yang Oksidasi Karena Sesuai Namanya Kalau Potensial Reduksinya Makin Gede Pasti Dia Yang Harus Reduksi Gak Mungkin Dia Yang Jadi Oksidasi Oke Berarti Kita Urutin Lah Oh Ini Udah Urut Ini Reaksi Satu Yang Paling Gede E0 Reaksi Empat Yang Paling Kecil E0 Berarti Terus Dia Bakal Sebagai Katode Karena Kayak Clue Yang Sudah Dipulis Di Bawah Karet Katode Reduksi Berarti Kita Cari Aja Yang Angkanya Lebih Kecil Itu Harus Yang Ada Di Katode 2 Sama 1 Lebih Kecilan Lebih Kecilan Satu Berarti Ini Salah That's What Oke, kayaknya aleknya ke diskonek, guys. Halo, halo. Ini masuk, Pak. Oke, maaf, guys. Disponek. Oke. Aku lanjutin, ya. Tadi kepotongannya gimana? Yang A salah, Kak. Ada yang bisa. Oh, ya. Oke. Udah sampai situ, ya. Yang A salah. Tapi tadi, Pak, ada yang ngerti enggak kenapa yang A salah? Boleh-boleh enggak, Kak? Soalnya kurang paham. Oh, oke. Oke. Yang ini jelasin lagi aja, ya. Iya, Kak. Aku jelasin, ya. Yang bagian ini. Oke. Ini. Lebih gampang, pokoknya, kita ngurutin dulu lah, ya. Antara yang sih, 1, 2, 3, 4. Ini kalau di direct volta tuh kayak gimana, gitu. Tadi dia makin ke kanan, makin besar, ya. Makin besar, eh, nol, ya. Terus, berarti dia makin mudah buat reduksi. Terus-terus, berarti dia lebih cenderung buat jadi katoda. Ini tiga poin yang udah kita bisa ambil dari direct volta. Terus nih, kita lihat nih. Oh, ini ada reaksi 1, 2, 3, 4. Si E0-nya yang paling besar itu reaksi 1, terus 2. Si reaksi 1 ini lebih mudah buat terjadi sebagai reaksi reduksi. Dia potensial reduksinya lebih besar. Berarti dia lebih cenderung jadi katoda. Gitu. Jadi, kalau misalnya dia mau jadi katoda, berarti pasangannya itu yang harus di bawahnya. Misal, yang 2, ya. 46. 1,46 itu lebih besar daripada 1,195. artinya dia lebih mudah kereduksi. Artinya dia yang bakal jadi katoda. Gitu aja sebenarnya. Berarti, kalau misalnya aku pasangin 1 sama 3, berarti yang bakal jadi katoda adalah si 1. Kalau misalnya aku pasangin 2 sama 4, yang bakal jadi katoda adalah si 2. Ini konsepnya kayak gini aja. Katoda, kalau misalnya dia E0-nya gede, artinya dia bakal mengalami reduksi. Kalau misalnya dia mengalami reduksi, berarti dia ada di katoda. Intinya itu aja sih sebetulnya. Pokoknya main-main aja. Eh, ya Kak. Coba-coba-coba. Midi, Midi, mau dong dijelasin dong. Eh, tapi nanti jangan pada takut buat ngejawab ya gara-gara aku tunjuk. Ini kan katoda. Ini kan katoda. Nolnya kan lebih besar. Nah, yang di-73, ini kan di-0,152, itu kan lebih besar daripada 0,255. Otomatis. Yang tiga-nya bisa si katoda, yang keempatnya bisa jadi anoda. Gitu ya, Kak? Kita bener banget. Kalau ini kayak, aku cuma ngeliat aja nih, kalau misalnya tiga di katoda, terus kan dia lebih gede ya. Dia lebih kecil dibandingin sama si reaksi dua. Oke, berarti dia nggak mungkin jadi katoda. Terus yaudah, karena ini udah diurutin juga, kita lihat aja nih, berarti ini harus angka yang lebih kecil, yang lebih di kanan, di daerah foto. Kan empat kan paling kiri, ya di daerah foto. Jadi, C sama D tuh udah pasti salah. Ya udah, dia tinggal sisa, pilihannya kayak bener banget tadi. Nih, dia udah ngejelasin ya. Oke. Masih ada yang ini nggak, yang ini? Ya. Jadi kayaknya ada yang ngomong. Oke, nggak ada ya. Oke, aku lanjut ya. Misalkan soal ketiga. Nah, urutkan terjadinya korosi pada paku besi berikut dari yang paling cepat ke paling lambat. Ini kalau soal korosi, kalian perhatikan nih, dua faktor paling utama, yaitu adalah udara sama air. Kalau mereka punya kontak dengan dua-dua ini, berarti, oke, ini bakal cepat nih terjadinya. Kita lihat ya, dari nomor satu. Ini di nomor satu, dia itu ada kontak dengan air. Oke. Berarti, udah checklist satu nih. Terus, dia nggak ketutup nih. Kalian kalau lihat di ujungnya itu nggak ada tutupannya. Oke, berarti dia bakal ada kontak dengan udara juga. Artinya, dia udah checklist dua. Ditambahin lagi, dia itu airnya bukan air biasa, tapi air garam. Berarti, salah satu yang ngemicu. Korosi kan tadi, kalau misalnya ada kontak dengan elektrolit garam ya. Artinya, dia ada tambahan lagi nih. Plus, gitu. Artinya, dia bakal cepat banget deh buat kena korosi. Kalau yang kedua, kita lihat, dia ada kontak dengan air. Oke, satu checklist. Tapi, dia ditutup nih kotaknya. Tabungnya. Tabungnya itu ditutup. Artinya, dia ada sih kontak sama udara yang di sini lah ya. Tapi, nggak bakal banyak-banyak banget tuh yang bakal kena. Karena, oksigennya pasti terbatas kan kalau misalnya ditutup. Jadi, yaudah. Cuma checklist satu. Terus, yang ketiga. Oke, dia ada kontak dengan air. Nice, nice. Tapi, dia ada kontak dengan minyak. Sementara, minyak itu tuh bakal membatasi si, apa ya. Kalau misalnya nih, aku paku, aku kasihin minyak dulu, terus aku masukin air. Kan minyak sama air itu kan nggak itu ya. Dia nggak bercampur kan. Nah, si minyak ini bakal ngebatasin si kontak antara si paku sama si air. Makanya, dia tuh oke. checklist emang ada air, tapi kayak minus gitu karena ada minyaknya. Terus, yang keempat nih, kita lihat ya. Dia ada paku, dia ada air. Oke, air kena nih. Udara. Oh, iya. Dia kebuka juga nih tabungnya. Tabungnya kebuka. Oke, tapi nggak ada nilai plus ya karena dia air biasa. Terus, yang kelima. Oke, ini kita lihat nih. Oh, ini ada paku, ada udara. Oke, checklist. Terus, dia ini ada CACL anhydride. Jadi, CACL2 ini adalah salah satu dari senyawa-senyawa yang higroskopis. Jadi, dia tuh bakal mengikat apa ya, bakal mengikat molekul-molekul udara yang ada di sini. Jadi, dia nggak bakal kena ada, dia nggak bakal ada kontak sama air. Jadi, yaudah, checklistnya cuma satu juga gitu. Malah, ini sih kayak nggak bakal kena udara yang nggak bakal kena molekul air yang ada di udara. Jadi, kalau diurutin, kita dari yang plus checklistnya paling banyak ya, karena dia yang paling cepat. Berarti, urutannya itu satu keempat, terus selanjutnya itu ada dua ya, karena dia nggak kena gangguan apa-apa. Terus, abis itu, kita bakal ke sini dulu, karena kalau misalnya di lima, dia masih bisa kena udara. Lima, baru ketiga nih, di mana dia udaranya udah terbatas, terus juga kontak sama airnya juga terbatas lagi. Oke, akhirnya dibuatlah satu, empat, dua, lima, tiga. Ini adalah urutan dari yang mana yang paling cepat kena korosi dan yang mana yang paling lambat. Ini paling cepat. Pokoknya, kuncinya, kalau misalnya kalian mau ngerjain soal korosi, ini kuncinya cuma ada di dua ini nih, teman-teman. Nanti baru faktor-faktor lainnya kalian tambah-tambahin lagi atau kalian kurang-kurangin. Iya, CACL2 itu nyerap air. Jadi, kan di udara tuh bakal ada molekul-molekul air ya. Dia bakal nyerap air kan, makanya dia ada di akhir-akhir tuh. Dia tuh agak lambat korosinya. Bener kok, berarti? Dia nyerap molekul air yang ada di udara dan nyerap molekul air in general. Iya, sama-sama. ada yang masih bingung nggak kalau buat korosi ini? Kalau misalnya udah jelas, nggak apa-apa, bilang juga aja ya. Oke, aku lanjut ya. Yuk, next. Tapi sekarang bagian aku udah selesai nih, teman-teman. Kita sekarang ke bagiannya akhir. Kilo masih di-news ya, BTW. Boleh tolong share setiap ini lagi nggak? ini udah kelihatan belum share stand-up? Tadi udah sempat ada, terus sekarang hitam. Oke, oke, sama. Oke, oke, semuanya. Kenal lagi gue, Akhilat. Kalau tadi udah jelasin tentang self-sultas, sekarang gue mau jelasin nih tentang elektrolisis. Sambil menunggu slide-nya, dari katanya dulu kali ya, elektro dan lisias. Elektro itu kan listrik, sedangkan lisias itu pemecahan. Jadi, konsepnya itu disini adalah pemecahan energi listrik untuk menjadi energi kimia. Kayak gitu. Kita tunggu dulu kali ya, buat screen-nya. Oke, udah. Oke. Udah kelihatan. Boleh next slide? Nah, kita quick recap dulu buat konsepnya. Di elektrolisis ini, apa sih bedanya sama self-volta gitu? Kalau di self-volta, tadi kan kita bisa lihat nih, bahwa dari bentuk fisiknya dulu aja, di self-volta itu menggunakan dua wadah, terus dia ada jembatan garam, terus dia pakenya voltmeter. Nah, sedangkan di sel elektrolisis ini, ada tiga hal nih disini. Ada elektroda, power supply, sama elektrolitnya. Dan elektrolitnya itu cuma satu. Kalau tadi kan kita menggunakan ZnSO4 sama CuSO4 gitu. Nah, disini kita cuma gunain satu elektrolit aja. Nah, kalau di self-volta kita pakai voltmeter, disini kita pakainya power supply gitu. Nah, sama yang perlu diingat, kalau di self-volta ini, oke, bentar ya, gue. Kalau yang perlu diingat itu, kalau di self-volta tadi kan ala itu pakenya kapang ya, kapang. Nah, kalau disini itu kita pakenya kena P. kenapa? Berarti katoda, negatif, anoda, positif, elektrolisis. Kayak gitu. Boleh next slide? Oke. Nah, dalam mengerjakan sel elektrolisis itu hal yang pertama dan yang paling utama itu kita harus bisa dulu nih mengidentifikasi reaksi apa sih yang terjadi di antara katoda dan anodanya gitu. Nah, jadi kan kita itu punya warna apa nih? Tadi kan kita punya elektrolit kan? Nah, elektrolitnya ini kita bisa ionisasi dia menjadi anion dan kation. Aku tulis lagi ya di atas tadi ya. Kenapa? Katoda negatif, berarti disini itu negatif, terus anoda positif, berarti disini itu positif. Nah, kita bahas dulu tentang anodanya. Anodanya ini kan dia positif, berarti kalau sesuatu yang positif itu agar seimbang dia tuh menyukai hal-hal yang negatif. Hal-hal yang negatif itu apa? Anion gitu kan. Nah, berarti kita harus perhatikan anionnya dulu nih kalau dalam mengerja, dalam mendefinisikan reaksi di anodanya gitu. Nah, tapi sebelum lihat ke anionnya, kita lihat dulu nih elektrodanya. Elektroda apa yang dipakai di anoda? Apakah dia bentuknya inert atau tak inert? Kalau dia bentuknya inert, berarti kita harus memperhatikan anionnya gitu loh. Anionnya itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk sisa asam oksi atau bentuknya ion halida atau bentuknya ion basa. Kenapa harus kayak gitu? Karena reaksi itu beda-beda. Nih, kalau misalkan di sisa asam oksi, di sisa asam oksi itu kan kalau kita lihat dari biloksnya, kita coba juga. Kalau dari biloksnya itu kan di sini min 2, di sini tuh plus 1 gitu kan di H-nya. Nah, terus kalau O2 itu bentuknya 0 kan? Min 2 ke 0 itu berarti kan ada peningkatan bilangan oksidasi. Berarti dia di sini tuh terjadi oksidasi. Kayak gitu. Nah, sesuai nih sama yang tadi, karet kan? Atau ada reduksi. berarti kalau di anoda itu terjadinya sidasi. Nah, gimana kalau bentuk anionnya itu bukan sisa asam oksi? Bentuknya itu misalkan ion halida atau ion basa gitu. Kalau bentuknya, reaksi yang terjadinya itu berbeda lagi. Kayak gini, contohnya itu misalkan anionnya itu anion CL min atau anion BR min atau anion I min. anion-anion di golongan 7. Nah, CL min itu kan giloksnya min 1. Tapi kalau dia dalam bentuk standar, giloksnya itu 0 kan? Berarti di sini ada peningkatan bilangan oksidasi. Berarti dia terjadi oksidasi juga. Berarti di sini juga terjadi nih. Nah, terus di ion basa nih. Ion basa itu kan OH min kan? Untuk menentukan kebasaan sesuatu larutan itu kita harus lihat dari tingkat OH min-nya gitu kan. OH min itu biloksnya min 1. Nah, terus ketika dia jadi ketika dia jadi oksigen, biloksnya jadi 0. Nah, yaudah. Berarti di sini juga terjadi oksidasi. Kayak gitu. Nah, itu teman-teman. Kalau anodanya itu inert. Kalau anodanya itu inert ya. Tapi gimana kalau anodanya itu tak inert? Kalau anodanya itu tak inert, berarti selain PT-CAU. Oh ya, PT-CAU itu kalau dibahasain itu berarti platina, karbon, aurum, atau bahasa trivianya itu karbon itu grafit, aurum itu emas. Nah, selain itu berarti kita nggak usah peduliin, nggak usah peduliin elektrolitnya. Karena yang akan bereaksi itu pasti elektrodanya. Kayak gitu ya sesuai aja sih sama si sesuai aja sama definisi inert dan tak inert itu sendiri sih. Kayak kalau inert itu kan logam-logam yang sulit untuk bereaksi. Sedangkan kalau tak inert itu logam-logam yang lebih mudah untuk bereaksi gitu loh. Karena dia lebih mudah untuk bereaksi. jadi ya itu bisa mengalahkan bisa mengalahkan larutannya gitu loh. Kayak gitu sih konsepnya. Nah, terus selanjutnya kalau udah udah di anoda kita pindah nih ke katodanya. Ke katodanya ini kita juga banyaknya yang harus diperhatiin. Katoda itu kan negatif biar dia tuh mau, biar dia tuh seimbang dia suka sama hal-hal yang positif. Hal-hal yang positif yang punya siapa sih yang punya? Itu kan kation gitu loh. Nah, kita lihat nih kationnya itu dalam bentuk apa? Yang pertama, dia, apakah dia golongan 1A, 2A, AL, MN? Kenapa cuma golongan 1A, 2A, AL, MN? Kalau kalian lihat ini di detholtah di lihat kalau Bapak camat nanti meninggal almarhum H2O, blablabla gitu. Kita lihatnya di sini, di H2O-nya. Kalau ada semua semua unsur yang ada di sebelah kiri H2O, berarti golongan 1A, 2A, AL, MN, itu kita harus perhatiin lagi. Dia itu dalam bentuk larutan atau dalam bentuk lelehan. Kalau dia dalam bentuk larutan, berarti yang bereaksi adalah si airnya itu sendiri. Berarti kan kalau larutan itu kan unsur tambah air gitu kan. Nah, yang bereaksi itu airnya. Tapi di sini beda nih sama sisa asam oksin. Di sini dia butuh untuk mereduksi air. Nah, gimana caranya dia mereduksi air? Kalau dilihat dari biloksnya itu kan biloksnya O itu Min 2, biloksnya H itu plus 1. Gimana caranya biar nurunin biloksnya ya? Dia harus ada yang diturunin nih. Yang bisa diturunin yang mana? Min 2 itu udah di bawah. Terus plus 1 itu masih di atas, masih bisa diturunin. Nah, H2 itu kan kalau dalam bentuk standar itu biloksnya 0. Nah, terjadi perunan plus 1 jadi 0 di situ. Nah, tapi kalau dia dalam bentuk lelehan yaudah yang bereaksi itu berarti logamnya. Logam golongan 1A, 2A, AL, MN gitu. Nah, gimana kalau dia itu selain golongan 1A, 2A, AL, MN. Berarti yang ada di kanan H2O. Kalau ada di kanan H2O berarti di sini H2O yang mendesak logamnya. Berarti yang terjadi reduksi itu kan yaudah golongan 1A, 2A, selain golongan 1A, 2A, MN atau yang ada di sebelah kanan H2O. Yaudah berarti yaudah yang tereduksi itu yaudah logam-logamnya. Reaktinya tuh kayak gini. logam tambah elektron jadi logam gitu. Nah, tapi gimana kalau bentuk katodanya itu bentuk kation-kationnya itu asam gitu. Nah, kalau bentuk kationnya itu asam yaudah kayak misalkan HCl gitu kan. Kalau di ionin kan jadi HCl. Nah, berarti kan kationnya di sini kation H+, gitu kan. Nah, kation H+, itu gimana sih caranya mereduksi agar dia dalam mereduksi kation H+, berarti kan di sini tuh plus 1 biar turun di lognya jadi 0. Yaudah berarti biar seimbang ditaruh elektronnya itu di sebelah kiri. Kayak gitu doang sih. Jadi konsepnya kayak gitu. Kita langsung pindah ke slide. Boleh next? Oke. Oh ya, yang tadi ada yang mau nanya dulu gak? buat yang ada elektrolisis. Oke, kalau gak ada kita coba menganalisis larutan-lurutan di sini dulu. Di sini buat soal nomor 1. Gue punya larutan KI dengan elektrode karbon gitu. Di sini kita tulis dulu nih KI. Terus kita coba ionin. Kalau di ionin kan berarti jadi K plus jadi K plus tambah I-min nih. Nah, terus berarti anodanya itu anodanya itu jangan lupa di sini. Kenapa? Katoda negatif, anoda positif. Katoda negatif. Nah, berarti kan di sini katodanya itu anodanya itu positif. Berarti dia suka yang negatif. Yang negatifnya itu imin kan. Imin itu berarti ion-ion halida. Kalau ion-ion halida itu kayak gimana? Berarti kalau ion-ion halida itu imin jadi I2 tambah 2 elektron. Di sini biar setara jadi 2. Nah, kalau kation-ionnya itu gimana? Kalau kation-ion kalau kation-ion di situ kan di sini ada kation kalium kan? Kalium itu ada di golongan 1A. Golongan 1A tapi dilihat di sini soalnya itu dalam bentuk warutan. Nah, kalau dalam bentuk warutan berarti dia itu ada di H2O di deret volta berarti yang yang tereduksi itu adalah airnya. Karena yang tereduksi itu airnya berarti bentuk reaksinya itu 2H2O jadi 2H2O jadi H2 tambah 2OH biar seimbang di sini kita tambahin 2 elektron kayak gitu. Nah, ini bisa biasanya kadang diminta ditambahin tapi sebenarnya gue jarang suka ditambahin tapi kalau mau ditambahin biar reaksinya selesai ini kita bisa kurangin elektronnya jadi di sini ada 2I mint ditambah 2H2O jadi ada I2 tambah H2 tambah 2OH mint kayak gitu kayak gitu aja sih teman-teman sebenarnya konsepnya terus coba lagi nih ya ada yang mau coba nggak? oke kalau nggak ada yang mau coba yaudah gue lanjutin aja di sini gue punya nih larutan CuSO4 dengan elektrode platina platina itu kan elektrode inart kita coba ionisasi dulu nih CuSO4 nya CuSO4 jadi dia Cu2 plus ditambah SO4 2min nah Cu2 kalau dari anodanya dulu anodanya itu positif berarti dia suka hal-hal yang negatif yang negatif itu siapa yang punya di sini yang punya itu SO4 2min SO4 2min ini apa sih? SO4 2min ini asam oksi nah kalau asam oksi itu berarti dia mengoksidasi air mengoksidasi air gimana caranya berarti dari H2O dia jadiin O2 ditambahin 4H plus terus ditambahin 4 elektron gitu nah terus kalau katodanya katodanya ini dia suka yang positif siapa yang punya positif? yang punya positif di sini Cu2 plus Cu2 plus itu apakah dia bagian dari apa namanya golongan 1A2A ALN kan enggak nah karena dia bukan bagian dari itu dia ada di sebelah kanan H2O dia ada di sebelah kanannya H2O kalau diberet volta berarti bentuk reaksinya itu di sini Cu2 plus jadi sorry gue terlupa atas Cu2 plus tambah 2 elektron jadi Cu gitu nanti kalau mau diselesain ini tinggal dikali 2 terus di sini jadi 2 terus di sini jadi 4 terus di sini jadi 2 terus kita coret-coret terus 2H2O tambah 2 Cu2 plus jadi O2 tambah 4H plus 4H plus tambah 2 Cu kayak gitu teman-teman ada yang mau nanya dulu nggak atau gue mau coba ada yang masih bingung kenapa bisa kayak gitu paham kak oke disini kita masih ada satu soal lagi gue coba hapus yang atas dulu gue coba yang nomor tiga larutan CuCl2 CuCl2 kita ionisasi dulu nih disini ada Cu2 plus ditambah 2Cl min nah terus dia menggunakan elektrodanya Cu Cu berarti disini dia tak inart berarti kalau tak inart yang beraksi itu elektrodanya nah berarti kalau di anionnya itu anionnya kita yaudah nggak usah peduliin lagi nih kation dan anion yang ada disini nggak usah berarti tinggal masukin aja Cu dia teroksidasi jadi Cu2 plus ditambah 2 elektron nah buat kationnya kationnya kita tetap peduliin tetap peduliin larutannya berarti kita gunain Cu2 plus ditambah 2 elektron jadi Cu gitu oke boleh next slide nah tadi kita udah bahas tentang reaksi-reaksi yang terjadi di elektrolisis terus gimana sih cara perhitungannya gitu nah buat cara perhitungannya itu sebenarnya ada 2 ada 2 2 corenya nih yang paling penting dan kayaknya cuma ini doang sih rumusnya rumus dasarnya cuma ada 2 ini doang hukum Faraday 1 sama hukum Faraday 2 nah di hukum Faraday 1 tuh rumusnya itu masa sebanding masa itu sebanding dengan mole elektron dikaliin dengan Faraday-nya gitu nah terus kalau di hukum Faraday 2 itu gue udah lupa kata-katanya pokoknya tapi bentuk rumusnya itu kayak gini W1 per E1 sama dengan W2 per E2 kayak gitu nah dimana E itu merupakan disini biar lebih jelas AR per perubahan elektron perubahan elektron itu yang mana sih Kak gitu kan misalkan nih gue punya Cu Cu jadi Cu2 plus ditambah 2 elektron nah perubahan elektron itu disini jadi 2 eh yang 2 E 2 iya ya yang 2 E kalau nih lihatnya yang ini jangan lihat yang ini ya sebenarnya kalau logam dia bisa melihat yang ini lihat yang di bagian itunya apa sih kata-katanya di bagian setnya itu boleh cuma lebih lebih baik melihat di bagian koefisien elektronnya aja karena kadang bisa berbeda gitu kayak gitu teman-teman soalnya ada juga kayak yang tadi tuh misalnya awalnya CE4 plus tapi dia jadi CE3 plus gitu kan sebetulnya dia cuma ngelepasin eh ya eh gak cuma berikatan dengan satu elektron gitu kan tapi dia biloks akhirnya itu 3 plus gitu kalian jangan lihat biloksnya tapi lihat aja yang perubahan elektronnya itu atau perubahan biloksnya juga bisa sama aja oke boleh next slide kalau di elektrolisis ini sebenarnya yang paling pentingnya itu adalah pas pengerjaan soalnya pas pengerjaan soalnya itu kan ada soal-soal yang sederhana kita baca soal kita udah tahu oh langsung oh ini langsung pakai rumus ini nih tapi ada juga soal-soal yang kompleks kita baca soal yang diketahuinya apa tapi ditanyainya apa nah kalau untuk ngerjain soal-soal yang sederhana yaudah kita cukup tulis yang diketahui terus kita mikir oh ini pakai rumus ini langsung masukin aja ke rumus tapi kalau buat soal-soal yang kompleks yang pertama itu setelah nulis diketahui ini opsional sih mau ditulis atau enggak tapi sejujurnya bakal lebih mudahkan kalian kalau diketahuinya ditulis terus habis itu kita buat reaksinya kayak yang tadi reaksi di katoda dan anoda terus habis itu kita cari mall apapun mall apa aja yang bisa kita dapetin gitu terserah mall zat apapun nah pokoknya kita harus punya minimal satu mall gitu nah untuk mencari mallnya ini kita tuh harus jeli dan kreatif nih buat manfaatin tiap data yang kita punya misalkan kita punya mall elektron mall elektron itu kan sebanding dengan paradai terus kalau misalkan kita dikasih info tentang arus dan waktu kita bisa dapetin juga nih mall elektron karena mall elektron itu nyarinya kan mall elektron sebanding sama paradai paradai itu nyarinya ki per 96.500 sebandingan i dikalikan t per 96.500 dari situ kita bisa dapetin tuh info mall elektronnya terus bisa juga dari berat logam misalkan dikasih tau nih mengendapkan logam dengan berat segini berarti kan kalau kita udah dapet masa kita bisa masukin ke N sebandingan GR per MR atau AR gitu nah gitu nah setelah kita udah punya mall kita bisa nih hubungin mall di mall di step kedua dengan reaksi yang pertama nah habis itu kita tinggal nyari deh apa yang ditanya di soal gitu oke boleh next oke ini kita udah mau mulai masuk ke soal nih tapi sebelum masuk ke soal ada yang mau ditanyain dulu gak oke kalau gak ada yang mau ditanyain coba kita langsung bahas aja kali ya soalnya muatan listrik yang dibutuhkan untuk mereduksi mereduksi 60 gram ion kalsium menjadi logam kalsium berarti dia itu dari bentuknya kalsium CA2 plus jadi CA disini bentuknya solid berarti disini kita butuh nih dua elektron nah disini yang ditanyain itu adalah muatan listrik untuk mereduksi 60 gram ion kalsium menjadi logam kalsium bagaimana nih disini cuma ada info 60 gram ion kalsium nah caranya sih paling gampangnya yaudah ini kita udah step pertama udah kelar nih gue bikin ya 1,2,3,4 step pertama kita udah bikin reaksinya terus kita belum step kedua nyari molnya mol apapun nah udah kita cari mol kalsium nih mol kalsium itu berarti N sama dengan GR per MR kalsium itu masalahnya disini 60 terus MR nya itu 40 berarti 1,5 3 per 2 1,5 nah disini 1,5 mol yang ditanyain itu adalah muatan listrik muatan listrik itu kan mol eh sama dengan paradayanya gitu yaudah kita tinggal cari mol elektronnya disini berapa berarti 3 mol berarti mol elektronnya itu 3 mol disini berarti sama dengan 3 paraday oke sebenernya kayak gitu doang tapi kalian juga bisa sih nyarinya tuh pakai yang rumus hukum paraday 1 masukkan R nya kalau pakai hukum paraday 1 bisa juga kan rumusnya itu W sama dengan gue langsung aja ya AR per N dikaliin I kali T eh gak usah gak usah kali T sorry dikaliin Q per 96500 yaudah berarti tinggal W per AR kaliin N dikali 96500 sama dengan Q gitu nanti kita tinggal masukin angka pengennya 60 kaliin 40 N nya disini itu 2 dikaliin 96500 nah 96500 ini kan paraday nah terus ini kan 1,5 dikali 2 dikaliin paraday sama dengan 3 paraday sebenernya sama aja kayak gitu tapi simpelnya sih kayak gini aja kalau ini kan kayak muter-muter akabelnya next slide nah disini kita coba soal gini sejumlah arus dapat mengendapkan 180 perak perak dari perak nitrat agno3 oke kita disini punya agno3 kita tulis dulu aja nih reaksinya agno3 itu kan ag plus tambah no3 min terus jika arus yang sama dialirkan dalam larutan NISO4 dunia kan dapet nih 1,08 gram udah kita simpen dulu nih terus disini keywordnya tuh dari sini arus yang sama dialirkan ke dalam larutan NISO4 berapa gram nih kalian dapat dikendapkan nah kalau ada kata-kata arus yang sama kondisi yang sama kita tuh bisa dipakai hukum paradai 2 nah hukum paradai 2 tuh tadi kayak gimana sih W1 per E1 sama dengan W2 per E2 gitu kan atau kalau kita jabarin jadi W1 per AR1 per N1 sama dengan W2 per AR2 kali N2 gitu kan nah disini kalau misalkan yang satunya itu adalah AG yang keduanya itu adalah NISO4 itu kan nah disini kan ada ada AGNO3 sama NISO4 NISO4 ini kan adalah asam oksi kan nah ini gak bakal menghasilin logam gitu loh berarti dia gak akan mengendapkan apapun karena itu asam oksi gitu nah berarti disini yang berpotensi untuk mengendapkan sesuatu ya cuma NI-nya gitu nah makanya disini bisa nulis NI nah oke kita masukin aja nih info-info yang kita punya disini nanti kita bisa lihat tuh apa sih yang masih kurang gitu kan nah disini kan ada masa AG masa AG-nya itu 1,08 gram terus AR-nya AG berapa 108 kalau di ion-in disini kan AG plus kalau aduh gue nulis ini di katodonnya berarti kan AG plus tambah elektron jadi AG gitu kan berarti disini E-nya itu cuma 1 kayak gitu nah terus disini masa masa NI soalnya apakah ada masa NI-nya belum ada kan malah yang ditanyain gitu loh berapa gram nih kalian dapat di indap yaudah berarti dia W2 per AR-nya NI itu berapa 59 terus kalau di katoda katoda 2-nya berarti NI NI 2 plus ditambahin 2 elektron jadi NI gitu kan nah lihat disini dia pakainya 2 elektron berarti per 2 gitu kan gitu nah kita tinggal kerjain nih berarti W2-nya itu W2-nya itu 5 9 per 200 berarti 29,5 dikaliin 10 mangkat min 2 sambungan 0,295 gram gitu deh ada yang mau ditanya dulu atau mungkin mungkin bisa bahas soal yang apa yang pertanyaan tadi oke oke mungkin masukin E-nya dari coefficient jangan dari block kalau nanti ada contoh oke oke contohnya misalkan dari apa ya CE CM4 plus kali ya CE atau apa sih unsurnya gue rada lupa nih sebenarnya unsurnya apa nanti coba dicari gue coba cari lagi tapi contoh contohnya itu misalkan ya ada CA4 plus terus dia akhirnya itu jadi CA3 plus nah berarti berarti disini itu kan kalau normalnya itu kan CA4 plus reduksi menjadi eh CE bener kok CE tadi oh CE bener ya CE itu yang ada di bagian oke CE CE4 plus terus dia disini jadi CE3 plus nah disini kalau kita lihat dari blocknya kan disini plus 4 eh enggak dan terus disini plus 3 biar disini seimbang berarti bagaimana kita tambahin 1 elektron nah lihat disini koefisien elektronnya itu cuma 1 cuma 1 sedangkan kalau blocknya itu disini 4 gitu loh tapi kalau dimasukin buat nyari E nya yaudah AR per N nya N nya disini yaudah AR per 1 doang bukan AR per 4 kayak gitu maksudnya jadi sebetulnya kalau mau lihat dari block ingat aja kalian tuh nyarinya perubahan blocknya bukan kayak cuma ngeliat oh ini ada salah satunya itu blocknya 4 gitu yaudah masukinnya 4 pokoknya boleh juga ini kayak diitung aja 4 kurangin 3 oh ini bedanya tuh 1 yaudah berarti emang 1 N nya itu enggak apa-apa sebetulnya yang lihat dari block tapi kayak jangan cuma ngeliat dari salah satu block di salah satu sisi doang gitu loh karena bisa aja dari kedua sisinya tuh ada blocknya sendiri kan enggak yang 0 sama 3 0 sama 4 bisa aja 4 sama 3 yang selisihnya itu 1 berarti yang kita pakai tentunya 1 jadi yang harus dilihat itu perubahannya guys oke 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 lanjut nih kita ke soal yang coba yang lebih advance lagi disini kita punya larutan CUSO4 dihasilkan 25,4 gram mendapatan Cu oke kita save dulu itu CUSO4 CUSO4 kalau di ionin kan jadi Cu2 plus tambah SO4 2 min berarti kalau di katodanya itu katodanya itu dia Cu2 plus tambah 2 elektron jadi Cu terus di anodanya karena dia disini asam oksi berarti yang bereaksi itu 2H2O terus disini jadi O2 tambah 4H plus tambah 4 elektron gitu nah itu volume gas H2 dalam kondisi 0 derajat Celsius 1 atau M berarti kalau disini N dikali 2,4 yang dibebaskan pada elektrolisis H2SO4 dengan jumlah arus yang sama nah disini ada kata-kata jumlah arus yang sama kalau dengan jumlah arus yang sama berarti kita ingat aja dia berarti pakai hukum paradai 2 gitu nah terus cara ngehubungannya cara ngehubungannya gimana sih nah kita bikin reaksinya dulu nih kita kan udah save yang pertama tadi nih udah nih simpan dulu nah terus kita bikin juga yang H2SO4 H2SO4 disini kan ada H2 H2 2H 2H plus tambah SO4 2 min kalau di anodanya anodanya berarti kan 2H2O ditambah 2H2O jadi O2 tambah 4H plus tambah 4 elektron nah sedangkan di kata-danya berarti kan kalau di kata-danya itu 2H plus ditambahin 2 elektron jadi H2 gitu kan nah disini kita bisa nih pakai rumus yang tadi dulu W1 per E1 sama dengan W2 per E2 langsung aja kita masukin 25,4 25,4 itu kan masanya CUSO4 terus ya 63,5 terus perubahannya disitu perubahannya disini kan 2 elektron berarti per 2 sama dengan masa H2 nya ini yang lagi dicari di WH2 terus AR nya itu kan 2 per 2 elektron berarti 1 berarti W nya H2 itu sama dengan 50,8 per 63,5 nah kalau gue udah ngitung disini berarti itu beratnya 0,8 gram nah baru sampai situ nih masanya H2 nya 0,8 gram nah terus kan disini tuh kita lihat nih kita butuh mol buat nyari volumenya sedangkan disini kita baru punya masa gimana caranya biar kita punya mol ini gue pindah kesini ya N nya berarti N nya H2 itu berarti GR per MR sama dengan 0,8 per 2 berarti 0,4 gitu kan nah berarti volumenya gimana volumenya 2 nya berarti 0,4 dikali 22,4 sama dengan 8,96 liter ada yang mau ditanyain dulu gak atau kayak masih bingung ini gimana sih Kak oh maaf tadi tuh kenapa dikali 22,4 ya karena disini lihat kondisi volume nya yang ditanyain ya kan disini yang ditanyain kondisi 0 derajat celsius 1 atm kalau dalam kondisi 0 derajat celsius 1 atm itu volumenya itu dia nyarinya itu mol dikaliin 22,4 tapi kalau ditanyainnya misalkan hitung volume gas H2 dalam kondisi suhu kamar suhu kamar 25 derajat satunya suhu kamar berarti N dikali 25 25 24,4 ya 24,4 kayak gitu jadi tergantung syaratnya disini yang ditanyain dalam kondisi apa itu itu sebetulnya ingat nggak yang ada kondisi STP kondisi RTP yang pas belajar selik geometri nah itu sebenarnya dari sini tapi kalau misalnya kayak ternyata itu atm nya 5 terus derajatnya itu 60 derajat celsius yaudah nanti kalian bisa pakai PVNRT sebetulnya juga V sama dengan N dikali 22,4 itu juga pakai PVNRT cuma angkanya udah dimasukin gitu loh yang oke berarti 0 derajat celsius berarti jadinya 273 Kelvin gitu-gitu udah dimasukin biar gampang jadi 22,4 ini gue coba ini ya kan PV sama dengan NRT berarti V itu kan sama dengan NRT per P gitu kan nnya berarti yang dicari berarti kita bisa bikin satu konstanta disini RT per RT per P gitu kan N sama dengan 0,082 dikaliin T ini itu dalam bentuk Kelvin berarti 273 P ini itu dalam satu ATM gitu nah ini kalau dikaliin dapat tuh N dikali 22,4 jadi biar gampang aja ingetin STP sama RTP ingat aja STP-RTP Sampai dilupain nih stokio makinnya karena pasti kepakai di semua semua semuanya semua web kimia pasti ada stokio iya bener banget oke udah jelas tadi ini udah jelas kali ya kita lanjut dulu ya oke oke disini ada elektronisis DNS O4 kita save dulu DNS O4 kita bikin reaksinya dulu mungkin kalian bingung kenapa sih bikin reaksi mulu gitu kan kadang ada yang gak kepake juga yaudah gak apa-apa sih kalau menurut gue yang penting kalian terbiasa dulu mengidentifikasi reaksinya gitu nah terus disini katodanya berarti ZN 2 elektron jadi ZN terus di anodanya ini ada 2H2O jadi O2 tambah 4H plus tambah 4 elektron gitu kan nah terus disini yang ditanya volume O2 yang dihasilkan di anoda jika diukur pada keadaan 10 liter gas N2 masanya 14 gram adalah gitu kan nah terus yaudah sih kayak kalau disini kan kita punya informasinya itu masa ya kalau ada masa terus disini yang ditanyain volume kalau volume itu cara nyarinya berarti kita bisa nyari gram terus kita cari molnya terus kita cari volumenya bisa kayak gitu nah gimana caranya biar kita dapet gramnya O2 nya sama tuh kayak tadi lagi caranya pakai paradai 2 paradai 2 gitu kan disini berarti O W Z N per W O2 sama dengan AR Z N per N AR O2 per N gitu kan nah terus W WZN nya itu WZN nya itu 3,25 terus WO2 nya yang dicari ARZN nya itu 65 N nya disini 2 kan N nya 2 per ARO2 itu kan 32 N nya itu disini 4 gitu kan 4 nah ini kita bisa coret nih jadi 2 terus ini kita bisa coret lagi jadi 16 terus nanti kita dapetin W nya O2 nya itu 0,8 gram 0,8 gram terus kita bisa cari dulu nih N nya O2 itu berapa gitu kan N nya O2 itu kan berarti bisa pakai GR per MR GR nya itu 0,8 per 32 berarti 1 per 40 gitu kan berarti 0,025 gitu nah terus yang harus kita perhatikan itu disini kayak disini lebih kompleks nih nyari volumenya itu bukan lagi pakai yang STP tadi tapi disini kita lihat jika diukur pada keadaan 10 liter gas N2 masanya 14 gram nah kalau di stoichiometrik kalau kalian ingat itu tuh ada N1 per V1 sama dengan N2 per V2 kayak gini kalau kalau dikasih tahu disini kan kita udah dikasih tahu volume N2 terus dikasih tahu masanya N2 berarti kita bisa dapetin nih mol nya N2 berapa sama volume N2 nya berapa kayak gitu loh terus disini juga kita udah punya informasi mol nya O2 nah berarti kita tinggal apa sih yang kurang yang kurang itu kan berarti tinggal volumenya si O2 gitu kan nah yaudah kita tinggal masukin aja disini 0,025 per volumenya O2 sama dengan mol nya N2 mol nya N2 itu berapa kita cari 2 aja disini 14 per 28 14 per 28 berarti kan 0,5 0,5 per volumenya setengah nah berarti kayaknya O2 sama 0,025 dikaliin 10 per 0,5 berarti kan setengah ya berarti 0,5 gitu temen-temen jadi harus rikul-rikul lagi geometrinya kalau terjadi soal elektronis karena dia biasanya itu disangkut-pautin lagi ke stok geometrinya lagi gitu bukan cuma pakai hukum Faraday 1 atau hukum Faraday 2 kalau sampai sampai sini masih ada yang bingung gak kayak gue anggap gak ada yang bingung ya kita next ke soal terakhir nih soal yang ada ada tricky sebenarnya boleh next eh udah nih udah yang terakhir oh ini oh ini nah disini itu ada larutan NISO4 0,05 molar di elektrolisis dengan elektrode grafit kita bikin dulu lagi ya reaksinya NISO4 berarti NI2 plus tambah SO4 2 min di anodanya itu anodanya disini elektrodanya grafit berarti kita gunain anionnya berarti dia jadi H2O jadi O2 tambah 4H plus tambah 4 elektron terus di katodanya NI ada di sebelah kanannya H2O berarti NI 2 plus tambah 2 elektron jadi NI nah disini dikali 2 biar selimbang jadi 2NI terus disini ganti koneksinya jadi 4 terus disini 2NI terus kita selesai nih reaksinya ini kita bisa coret-coret terus disini ada 2H2O tambah 2NI 2 plus jadi O2 tambah 4H plus tambah 2NI gitu oke kita simpen dulu nih udah selesai terus arus listrik yang digunakan 0,5 ampere dan di katoda diendapkan 11,6 gram nikel disini kita punya I disini kita punya masa nah kalau kita mau nyari mol kalau pakai pakai masa kita cuma butuh GR per MR tapi kalau kita pakai arus kita butuh waktu tapi disini itu gak disebutin ada waktu jadi kita gunain informasi yang pertama nih yang 11,6 gram nah 11,6 gram ini tuh apa molnya nikel molnya nikel nah disini udah diketahukan arnya nikel itu 5,5 5 8 nah berarti 11,6 per 5,8 tuh berapa 1 per 5 1 per 5 tuh berarti 0,2 nah berarti disini nikelnya itu 0,2 mol gitu nah disini yang ditanyain itu pH larutan setelah elektrolisis jika volume larutan 500 mili adalah nah pH pH, pH, pH pH itu berarti kan apa sih kalau di recall lagi pH itu kan min log konsentrasi H+, gitu kan nah konsentrasi konsentrasi H+, tuh kayak gimana sih dapetinnya berarti NH+, per volumenya H+, volumenya atau volumenya larutan gitu kan nah disini kita bisa dapetin gak informasi tentang molnya H+, oh dari reaksi yang udah selesai ini kita bisa dapetin nih kalau dengan koefisien 2 aja molnya N itu 0,2 mol berarti kalau dengan koefisien 4 berarti berapa berarti kalau kalau dengan perbandingan koefisien aja berarti disini 0,4 mol gitu nah terus kita tinggal masukin deh kesini min log 0,4 terus disini volumenya udah ada nih 500 mili atau volumenya sebenarnya 500 per 1000 berarti 0,5 berarti 0,5 itu kan per 0,5 nah terus 0,4 per 0,5 itu berarti berapa berarti min log min log 0,8 atau min log 8 kali 10 pangkat min 1 jadi gue 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 keindahin ya min log 8 kali 10 pangkat min 1 sama dengan kalau di phin berarti dia 1 min log 8 ada deh gitu guys kayak sesimpel itu sih simpel banget kayak ada yang masih ada yang bingung-bingung gak nih saya emangnya ini agak kompleks gitu sih kayak pake ph kan tadi juga pake hukum-hukum stasiometri pokoknya saran gue sih kalau untuk mantepin di UTBK dan simak stasiometri jangan sampai lepas sih karena itu kore semuanya gimana nih guys udah paham belum nih insyaallah aman kak amin deh ya yaudah sih guys kalau soalnya buat hari ini cukup sampai situ sampai situ aja kalian ada yang kayak mau ditanyain lagi gak buat seputar elektrokimia seputar elektrokim tau nanya-nanya di luarnya itu juga gak apa-apa kayak kalau di kuliah belajar elektrokimia lagi gak sih gue belajar gue juga ada gue juga ada tapi bukan matkul ada yang mau di aminin gak gitu kira-kira pengen masuk mana ada yang gak masuk apa-apa itu ada sih yang kayak display name-nya udah FTUGM sudah jurusan apa ayo-ayo mau kemana nih pada ayo gak pada mabok elektrokimia kan terus akhirnya jadi gak sadar oke elektro mantep semoga diterima di jurusan eh wah gue tunggu ya nanti tahun depan eh tahun ini oh iya tahun ini tahun ini udah hamil 58 kan ya pada iya asyik hamil 58 TWK gimana nih udah kayak kalian tuh udah pada ngerasa udah mantep atau belum sih soalnya aku dulu kayaknya hamil puluhan waktu masih ada TKA ya waktu kabarnya masih ada TKA tuh tidak merasa siap sama sekali sih tapi kayak pengen aja pengen tetap pengen UTWK tapi tau-tau gak ada TKA parah banget aku sih siap banget sih oh gitu kira iya sewa oke tapi gue tuh dulu kayak i heartbreak banget karena gue abis ngeprint soal-soal TKA terus tiba-tiba haha cuma tinggal TPS terus kayak duit gue iya gak gue-gue juga gitu soal-soal Zenia sebenernya iya aduh itu parah banget sih tapi untungnya masih keterima juga sih walaupun cuma TPS Alhamdulillah kayak ditunggu ya teman-teman semua mudah-mudahan nanti bakal ada kayak kabar-kabar udah pada keterima di PTN-PTN yang dipengenin terus kayak mudah-mudahan gak salah jurusan amin terus kalau misalnya pun belum di PTN-PTN